Hai nion-nion bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ini kita berada lagi di lintas simur khususnya rumah makan sumber raya jadi pada siang hari ini kita sudah kedatangan bus Sumba Putra Lestari ini kawan-kawan ini baru datang dari arah Jawa mau tujuan ke Pekanbaru jadi bagi kawan-kawan yang pengen nonton update video saya pada hari ini ikuti terus update saya langsung dari lintas simur khususnya rumah makan sumber raya hai 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 jadi bagi kawan-kawan yang tahu nunggu sini dari Jawanya dari daerah mana silahkan komentar di Telung komentar ini jaga-jangan bus Sumbaputra Lestari X PT Alpi Jaya mendiri Telung Agung nih ganda hai 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 kan pas jam tiga kurang 14 sore ini Hai tahu jam 2 lewat 45 menit bus Sumbaputra sudah meninggalkan rumah makan Sumpah Raya menuju Pekanbaru kawan-kawan ini ya Hai ini adalah kelas premiumnya Sumbaputra akan semoga kru dan penumpangnya selamat sampai tujuan mula hai 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 di hai hai Mbak hai 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 ya kan kan sore hari ini nih bus Batu Mukti Putra baru nyampe di rumah makan semarah ya ini dari siak 3 Jogja Solo kan lo Hai bus Batu Mukti Putra pas di jam 5-5 sore ini mah mau meninggalkan rumah makan sebarai menuju Jogja Solo jadi bagikan kalian yang mau berangkat menuju Jogja Solo untuk malam ini ini melewati Matareba Bilas Ritang Selensen dan juga Merlung Jambi Palembang bisa ikut bersama bus Batu Mukti Putra ini kan kan karena dari Sumpang Raya ini Jepurani berangkat jam 5 sore pada saat ini untuk ke Jambi ini sekitar 5 jam atau 6 jaman kawan-kawan berarti kalau dia berangkat jam 5 nyampe Jambinya nanti sekitar jam 10 jam 11an gitulah dengan kawan-kawan karena berhubung hari ini bersepi mungkin kita akan update sampai malam nih nih bus Batu Mukti Putra nya sudah menggagar mumpet merah ya biasa selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton dan subscribe di sub official kita update lagi langsung dari lintas timur khususnya di rumah bukan sembang raya jadi pada kesempatan kali ini sudah ada satu bus ls 0.078 dan minggu lalu juga sempat kita videoin ini dari ox ls288 kawan ini simbolnya jangan tengok luarnya yang penting isinya ini motor dari ls078 kawan-kawan jadi untuk penumpangnya lumayan rame sih cukup lah ini dari medan baru nyampe di rumah megasempa raya sekitar jam setengah 12 ini setengah 12 yang ini jadi ini tujuannya surabaya kawan-kawan ok terus update saya langsung dari lintas timur pada hari ini tidak lama kedatangan dari bus ls 0.078 ini bus putra pelangi ini dari pulau jawa menuju medan aceh kawan-kawan ini biasanya dari bogor juga baru sampai di rumah megasempa raya jadi sudah ada dua bus pada siang hari ini bus ls078 dan bus putra pelangi ini lumayan rame kawan-kawan kayaknya ini bawa rombongan kawan-kawan ini bus ls 0.078 yang dari medan menuju surabaya sudah siap-siap melanjutkan perjalanannya semoga kru dan penumpangnya selamat sampai tujuan kawan-kawan ini bus ls lang dibawa oleh super muda kawan-kawan bang resmi ini tujuan surabaya sudah mulai meninggalkan rumah makan semua raya ternyata di ls6.078 ini ada juga super mudahnya kan kok gak salah namanya bang resmi dan kali di lain waktu kesempatan kita akan ngobrol dengan beliau dan setelah keberangkatan bus ls tersebut ini adalah bus putra pelangi kalau yang tadi kawan-kawan yang mau berangkat ke aceh atau ke medan tadi tidak sempat kita ambil videonya kalau ini yang baru nyampe ini kan kawan ini dari medan tujuan jakarta bus putra pelangi ini kan oke kawan-kawan ikuti update-nya terus dari lintas timur ya kawan-kawan ibu putra pelangi dalam lanjutkan perjalanannya menuju kota pandung nih kawan-kawan dan di sampingnya tadi ibu setelah juga sudah sampai di rumah 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 raya jadi dia nih bus putra pelangi pun sudah melanjutkan jalanan yang menuju kota bandung dan sekitarnya berikutnya berikutnya Terima kasih telah menonton!